Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di ddpro channel bareng bersama mas d tutorial tapi bukan tutor melanjutkan video yang sebelumnya kali ini kita bahas tentang apa yang harus dilakukan ketika kita sudah mendapatkan rekomendasi youtube di channel kita di tab analitik itu akan terlihat nama-nama judul-judul konten yang merekomendasikan channel kita maupun kata kunci atau penonton dari video kita ini menuliskan apa di penelusuran youtube yang nantinya bisa menemukan atau mengarah kepada video kita disitu nanti akan ada tulisannya akan bisa kita lihat di analitik di tab analitik ini yang perlu dioptimalkan supaya yang tiga teratas apa sepuluh teratas kata kunci yang tertulis disitu lalu video apa yang merekomendasikannya nanti bisa kita bikin konten yang relevan dengan yang ada disitu terutama kata kunci yang dituliskan para pengunjung youtube atau para penonton konten kita ini menuliskan apa nanti di tab analitik kan terlihat disitu kita harus membuat video-video yang relevan dengan hal tersebut masih terkait dari situ kita bisa mendapatkan ide kontennya kalau pun sudah ada kata kunci yang tertulis disitu lalu kita mau bikin kontennya masih bingung kita klik saja judul yang tertera disitu atau kata kunci yang tertera disitu di tab analitik ini nanti yang muncul apa kita tonton dulu videonya lalu kita pakai trik ATM amati, tiru, dan modifikasi jadi apa yang terlihat disitu kita pahami berbenar kita pahami lalu kita tiru disini adalah kita sampaikan kembali dan kita modifikasi ya kita sampaikan kembali dengan versi kita tentunya jangan mengurangi atau menambah poin-poin penting di dalam apa yang ingin kita sampaikan ini sedikit cara bagaimana agar setelah kita mendapatkan rekomendasi tersebut dan melanjutkan kembali agar view kita semakin meningkat kemudian banyak yang menonton serta banyak penonton yang bertahan menonton video kita karena kunci utama di youtube adalah penonton dan faktor utama yang tidak bisa kita kendalikan juga penonton dan yang dibutuhkan oleh konten kreator adalah penonton yang loyal atau pelanggan kita yang tentunya menjadi subscriber dari channel kita setelah mendapat rekomendasi tentu akan banyak ditayangkan di beranda youtube lalu tugas kita selanjutnya adalah bagaimana caranya agar penonton ini tertarik dengan konten kita ujung tombak konten kita ini adalah thumbnail tampilan pertama di video kita yang ada di beranda youtube thumbnail jadi kita harus mengoptimalkan thumbnail nya agar menarik penonton untuk mengkliknya menarik pengunjung youtube untuk mengklik konten kita thumbnail ini senjata utama nah setelah thumbnail ini di klik lalu penonton menontonnya kita tugas berikutnya adalah berusaha agar setelah mengklik thumbnail yang ada di konten kita di video kita yang sudah direkomendasikan oleh youtube di beranda youtube kita harus membuat penonton itu betah untuk menonton video kita bagaimana caranya tentunya setiap tema setiap konten setiap channel akan berbeda entah itu channel tutorial entah itu channel vlog entah itu channel masakan dan lain sebagainya itu berbeda cara berbeda konsep di dalam pembuatan sebuah konten untuk membuat penonton itu setelah mengklik thumbnail bertahan untuk lebih lama untuk menonton dari konten-konten yang ada di channel tersebut ini tugas yang tidak mudah karena penonton ini tidak bisa kita kendalikan saya bicara seperti ini saya juga tidak bisa mengendalikan penonton saya termasuk sobat youtube semuanya tentu saya tidak bisa mengendalikannya harus menonton konten saya harus menonton lebih lama kan tidak bisa 1, 2, 3 sudah yang ke 4 setelah menonton menonton lebih lama atau setidaknya 30 menit awal itu penonton sudah menonton bertahan di 30 menit awal kita tugas yang berikutnya adalah membuat isi dari video ini bermanfaat bermanfaat untuk para penontonnya kita diposisikan di sebagai penonton misalkan saya menonton video ini karena apa lalu saya menonton video ini dapat apa seperti itu itu tugas konten kreator yang sebenarnya tugas pokoknya disitu jadi menjadi youtuber orientasi pertama seharusnya tidak hanya sekedar mendapat penghasilan hanya tidak sekedar untuk monetisasi tapi agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain konten apapun itu memberi manfaat memberi solusi jika konten kita adalah sebuah cara atau sebuah tutorial memberi solusi dari suatu masalah kalau bisa tentu semua tentu para pengunjung youtube atau para penonton kita ini lalu menyukainya dan kemudian subscribe ke channel kita nanti beda lagi jika cara penonton menemukan video kita ini dengan di halaman channel kalau di sumber trafiknya itu paling atas adalah halaman channel ini akan berbeda lagi caranya bagaimana caranya nanti akan kita bikinkan akan kita sharingkan lagi cara yang harus dilakukan ketika sumber trafik dari channel kita atau video kita konten kita ini dari beranda channel atau dari halaman channel kita itu ada caranya sendiri kalau yang ini tadi dari rekomendasi maupun penelusuran youtube ini besok kita sharing kembali bagaimana caranya apa yang harus dilakukan setelah jika yang berada di paling atas sumber trafik di video ataupun channel kita ini adalah dari halaman channel terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like komen dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari D.pro channel dan sharing bersama untuk menjadi youtuber bersama masjid tutorial tetapi bukan tutorial tetap semangat boleh lelah tapi jangan menyerah salam youtuber pemula matur dan terima kasih terima kasih selamat menikmati